Intro Selamat datang di kebun kami. Aku Sulisi Sawi. Yuk aku mau ajak kalian semua untuk berkeliling di kebun kami. Come on. Do the right thing. Kemana ya mereka semua? Hei teman-teman, apakah kamu melihat teman-temanku? Mana ya mereka? Hai Sulisi Sawi. Hai Jojo si Jagung. Dimana ya Timi si Tomat? Timi ya? Iya. Aku juga dari tadi belum melihat Timi sih. Hmm dimana ya? Dimana? Dimana teman-teman? Apakah kalian melihat? Kalian melihatnya ya? Disana. Disana? Gak ada. Dimana? Disini. Gak ada. Gak ada juga. Dimana? Dimana? Oh itu dia. Hei Timi. Timi. Timi, Timi. Sini sini. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu bersembunyi? Pelankan suaramu. Jangan keras-keras. Aku sedang bersembunyi dari Pak Petani. Kamu mencuri ya Timi? Kenapa kamu seperti itu? Kamu mencuri Pak Petani. Aku tidak mencuri. Hanya saja. Aku menemukan harta karun. Disana. Di dalam tanah perkebunan Pak Petani. Itu kamu mencuri. Apa yang saya mau ambil tuh? Sudah. Jangan keras-keras. Sekarang. Ayo ikut aku. Ayo. Ego, guys, kakak ajak semua bangkit berdiri. Dan mari kita memuji Tuhan. Yeay. Tanganku ke depan. Tanganku ke belakang. Tanganku ke depan. Dan digoyang-goyang. Sambil bertepuk tangan. Memuji Tuhan. Putar yuk. Bersama-sama. Kaki. Kaki ku ke depan. Kaki ku ke belakang. Kaki ku ke depan. Siap. Dan digoyang-goyang. Sambil bertepuk tangan. Memuji Tuhan. Bersama-sama. Badan. Badan ku ke depan. Badan ku ke belakang. Badan ku ke depan. Dan digoyang-goyang. Sambil bertepuk tangan. Memuji Tuhan. Bersama-sama. Kepala. Kepala ku ke depan. Badan ku ke belakang. Badan ku ke depan. Kepala ku ke depan. Dan Chris. Tahan. Are you ready? One, two, three. Dan digoyang-goyang. Sambil bertepuk tangan. Menuji Tuhan. Bersama-sama. 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 Yeay. Walau ya. Ayo Eagle Kids. Yang masih duduk. Yang masih tiduran. Semua bangun ya. Kita sama-sama memuji Tuhan. Karena kita mau bersunggat cita bersama-sama. Semua kutuakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Kasih senyum. Bersuka. Katakan. Hari ini hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Bersuka. Bersuka. Di dalam Tuhan. Agar tanganmu dikit-dikit. Tangan. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Gini begini. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Haleluya. Jangan lupa senyum ya hari ini ya. Are you ready? One, two, three. Go hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Bersuka. Di dalam Tuhan. Angkat tanganmu dikit-dikit. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang. Sekarang. Bersuka. Bersuka citalah. Angkat tanganmu dikit-tinggi lagi dalam bersuka. 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 Bersuka dalam Tuhan. Mari. Mari. Bersuka. Bersuka. Bersuka citalah. Amin. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang. Bersuka. Bersuka citalah. Ikuti geran kakak-kakak yang sempat ya. Siap-siap ya. One. Tepuk tangan tinggi. Bersuka. Amin. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Apa? Bersuka citalah. Lebih kenceng lagi ya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan mari bersuka. Bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang. Bersuka, bersuka. Tadakan sekarang. Sekarang bersuka, sekarang bersuka. Satu kali lagi. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kasih kemudian yang terbaik buat Tuhan. Katakan haleluya. Kami mau bersuka Tuhan hari ini. Karena hari ini hari yang kau Tuhan. Adik-adik semuanya. Karena kita mau bersuka di dalam Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Amen. Kita mau bertumbuh mencintai Tuhan. Kita mau bertumbuh mengasihi Tuhan. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. I'll love you, Jesus. I'll grow up knowing you. I'll love you, Jesus. I'll grow up serving you. I'll love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. You are a great big God. I'm young and do not know a lot. Come and be my own. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. Katakan I love you. I'll love you, Jesus. I'll love you, Jesus. I'll love you, Jesus. I'll grow up serving you. I'll love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I'll grow up loving you. I'll love you, Jesus. I'll love you, Jesus. I'll grow up serving you I love you Jesus My life is saved by you I'll never forget, never forget I'll grow up loving you I'll grow up loving you Lord Jesus, I love you Lord I love you Lord Kami mengasihimu Tuhan Ini kami tua Pakai kami sempat dia Oh, aleluia We love you Lord Kami mengasihimu Tuhan Kami mencintaimu Tuhan Alleluia I'll love you Jesus I'll grow up knowing you I'll love you Jesus I'll grow up serving you I'll love you Jesus My life is saved by you I'll never forget, never forget I'll grow up loving you I'll never forget, never forget I'll grow up loving you I'll never forget, never forget I'll grow up loving you Alleluia I'll never forget, never forget I'll never forget, never forget Harta karun Timi si tomat Apa yang ada di tanah milik Pak Tani Artinya miliknya Pak Tani Walaupun itu tersembunyi loh di dalam tanah Jadi, harta karun apa yang kamu temukan? Aku menemukan sesuatu yang penting Sebuah senter kuno Lihat ini Aku sudah lama menginginkan senter ini Dan hari ini aku menemukannya Senter Timi si tomat Listen to me You need to do the right things Pokoknya aku mau senter ini Kembalikan itu punya Pak Tani Aku mau senter ini Timi, you need to do the right thing Adik-adik Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Mari kita sama-sama berdoa ya Lipat tangannya Tutup matanya Kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih buat hari ini Kami bisa bersama-sama Ibadah di rumah kami masing-masing Kami percaya Tuhan Walaupun kami di rumah Ada Tuhan Yesus yang duduk bersama-sama dengan kami Hari ini Tuhan Kami ingin mendengarkan firman-Mu Siapkan hati kami Untuk mendengarkan firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Shalom adik-adik all star Siapa disini yang pernah bingung? Bingung artinya Bingung atau memilih untuk melakukan hal yang benar Atau tidak? Di saat kalian menghadapi pilihan Berbohong Atau jujur? Atau nih Saat kalian punya permen banyak dikasih papa mama Kalian juga punya pilihan Kalian mau sharing sama adik kalian Atau kakak kalian Atau Kalian Simpan sendiri Buat Kalian sendiri Kadang itu kita suka bingung Untuk melakukan Hal yang benar Atau tidak ya Kita sering berpikir mungkin Kalau seandainya Kayak tadi kita punya candy-nya banyak Ketika kita sharing sama kakak atau adik kita Nanti candy-ku jadi berkurang dong Jadi tinggal sedikit Atau Misalnya kalian ketahuan berbohong Kalian mulai berpikir Kalau aku ketahuan berbohong Kalau aku jujur sama papa mama Nanti Papa mama ngomelin aku Memang kadang susah memilih Untuk melakukan hal yang benar Atau hal yang salah Tapi kita hari ini Mau sama-sama belajar dari kisah Daniel Kisah Alkitab hari ini Diambil dari Daniel 6 Ayat 1 sampai 29 Di zaman Raja Darius Daniel menjadi orang yang melebihi Semua para penjabat tinggi di kerajaan itu Karena Daniel mempunyai roh yang luar biasa Dan Raja Hendak menempatkannya Atas seluruh kerajaan Lalu orang-orang yang iri kepada Daniel Daniel berusaha menemukan tuduhan kepada Daniel Tetapi Mereka tidak bisa menemukan kesalahan apapun Kecuali dalam hal ibadahnya kepada Tuhan Lalu mereka membujuk Raja Darius Untuk mengeluarkan sebuah perintah Yang berisi bahwa semua orang Dilarang untuk meminta sesuatu Kecuali kepada Raja Jika ada orang yang melanggar perintah itu Maka dia akan dilemparkan ke dalam gua singa Demi didengar Daniel perintah itu Pergilah ia ke rumahnya Tiga hari sekali Daniel berlutut Berdoa serta memuji alanya Seperti yang biasa dilakukannya Ketika orang-orang itu tahu Bahwa Daniel meminta sesuatu Bukan kepada Raja Maka mereka menghadapi Raja Darius Dan mulai menuduh Daniel Melakukan sebuah kesalahan Dan meminta Daniel Dimasukkan ke dalam gua singa Raja Darius menjadi sangat sedih Tapi dia harus tetap melakukan Apa yang sudah diperintahkan Maka Raja Darius menyuruh orang-orang Menangkap Daniel Dan memasukkannya ke dalam gua singa Kesokan harinya Pagi-pagi benar Pergilah Raja Darius Menemui Daniel Dan memanggil Daniel Dia berharap Daniel masih hidup Dan benar Daniel memberitahu Raja Bahwa Tuhan telah menyuruh Malaikat-malaikatnya Untuk mengatupkan mulut singa-singa Sehingga Daniel tetap aman Raja Darius sangat bersuka cita Lalu ia memberi perintah Untuk menarik Daniel keluar dari gua singa Dan menyuruh orang-orang jahat Yang sudah menuduh Daniel itu Untuk dimasukkan ke dalam gua singa Tuhan menjagai dan melindungi Daniel Karena Daniel melakukan hal yang benar Wow Ketika kita melakukan hal yang benar Di sana ada berkat Tuhan Yang Tuhan telah sediakan loh Seperti tadi Daniel Yang lakukan Dia tetap melakukan hal yang benar Daniel gak bingung Di saat disuruh memilih Waktu keluar surat perintah Dari Raja Kalau dia cuma boleh meminta sesuatu Dari Raja Tapi Daniel tetap berdoa Dia tetap meminta sesuatu Kepada Tuhan Karena dia tahu Ada berkat yang telah Tuhan sediakan Bagi Daniel Walaupun nih Walaupun Kalau dia gak nurut sama Rajanya Waktu itu Daniel siap-siap Harus dimasukin ke gua Singa Siapa disingin takut sama singa angkat tangannya Serem ya Badan singa kan besar Kucing yang sangat besar Dia karnivora Memakan daging Bisa-bisa nih Kita dimakan sama singa Kalau singanya lagi lapar Singa hewannya buas juga Tapi Daniel Gak takut Dia tetap memilih Hal yang benar Dia gak bingung Walaupun Dia harus masuk ke gua Singa Tapi kan Tuhan juga selamatkan Akhirnya Ada berkat yang telah Tuhan sediakan Kita juga nih Gak boleh takut Untuk melakukan Hal yang benar Bersama-sama katakan bersama Kak Yogi Jangan takut Melakukan Hal yang Benar Sekalipun sulit Seperti Daniel Ingat ya Tetap lakukan Hal yang Benar Walaupun nih Kalian lagi Sendirian Walaupun nih Dilihat orang Maupun Tidak dilihat orang Maksudnya apa kak Contohnya seperti ini Misalnya Kalian Malem-malem Kepingin yang manis-manis Apa tuh Permen Atau Este manis nih Eh Papa mama sudah tidur duluan nih Ah Diem-diem deh Gak ada papa mama nih Gak ada sus Sus nih Aku mau ambil Permen ah Yang ada di meja Aku tahu papa mama Semunyiin dimana Aku ambil ah Mejanya Aku ambil ah Candy-nya Maksudnya Boleh gak gitu Gak boleh Walaupun gak dilihat Papa mama Tetap melakukan Hal yang Benar Terus apa lagi contohnya Coba Coba kasih tau kak Yogi Apa lagi Kalau lagi Sendirian misalnya Oh tidur siang kak Yogi Siapa disini Yang gak suka tidur siang Angkat tangannya Kalau seandainya Papa mama bilang Ayo tidur siang Nah kalian tuh Ikut Seperti yang diperintahkan Papa mama Oke Aku bobo siang Tapi bobo siang beneran Jangan pura-pura tidur Nanti pas pura-pura tidur Kamarnya ditutup Oke Saatnya aku main Karena Pengennya main-main-main Gak mau tidur Nah itu juga gak boleh No, 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 no Walaupun Kalian sendirian Walaupun gak ada yang lihat Kalian tetap harus melakukan Hal yang Benar Ya Terus apa lagi Misalnya Melakukan hal yang benar Seperti contohnya Melawan papa mama deh Walaupun misalnya Ada Ada kakak-kakak igles Atau enggak Tetap harus Melakukan Hal yang benar Gak boleh melawan Papa mama Gak boleh teriak-teriak Kepada papa mama ya Kakak percaya Setiap adik-adik All star Yang sekarang ada di rumah ini Pasti memilih Melakukan Hal yang Benar Bukan cuma Hal yang disukai Tapi juga Melakukan hal yang benar Maksudnya disukai itu Gak cuma melakukan Hal-hal yang kalian suka Misalnya Kalian memang suka Membantu orang Ya itu benar Betul Tapi ketika kalian Diminta untuk sharing Atau berbagi Kalian tuh gak suka Kalian gak mau melakukan itu Oke deh aku Gak mau lakukan ini Tapi aku mau lakukan Menolong-nolong teman Aku gak mau sharing Tapi oke deh Aku Mau bantuin Teman-teman aku Jangan pilih-pilih Selama itu masih Sesuatu yang benar Sesuatu yang harus dilakukan Dan sesuai firman Tuhan Harus Lakukan Pilih yang benar Jadi Seperti tadi Timi Dan adik-adik di rumah Mulai sekarang Sesulit Apapun keadaannya Atau kalian lagi Sendirian di rumah Kalian harus Memilih Hal yang Benar Karena apa? Karena kita Memiliki Hati yang takut Sama Tuhan Dan kita juga Memiliki Hati Yang mengasihi Tuhan Oke Hari ini kita sama-sama janji ya Untuk melakukan Hal yang benar ya Sekarang Lipat tanganmu Kita mau sama-sama Nyanyi bareng Sekali lagi kita Datang ke Tuhan Mungkin Aku pernah nih Gak melakukan Hal yang benar Mungkin aku sulit Melakukan hal yang benar Gak ada yang mustahil Bagi Tuhan Kalau kalian mau Tuhan bisa mampukan Ayo Kita mau sama-sama Lipat tanganmu Tutup matamu Di kalian Dimanapun kalian berada Di rumah Di ruang tamu Tutup matamu Kita mau datang Sekali lagi Sungguh-sungguh Ke Tuhan Kita mau Angkat pujian Kids Prayer I want to know you Lord You are a great big God I'm young and do no not alone Come and be my own I want to love you I want to love you more Giving you my life and all You die for me You sacrifice I won't forget you I won't forget you Lord I love you Jesus I grow up knowing you I love you Jesus I grow up serving you I love you Jesus My life is saved by you I'll never forget Never forget Never forget I grow up knowing you I love you I love you Jesus I grow up knowing you I love you Jesus I love you Jesus My life is saved by you I'll never forget Never forget I grow up loving you Amen Seperti lagu tadi Tuhan Kami mau bertumbuh Untuk mengasihi-Mu Tuhan Hari ini Tuhan Kami sama-sama mau belajar Untuk melakukan hal yang benar Walaupun itu sulit Ataupun waktu kami sendirian Tuhan Yesus Tapi kami percaya Roh Kudus yang akan memampukan kami Yang akan membuat kami bisa Untuk memilih hal yang benar Di situasi apapun Di keadaan apapun Mau itu lagi sedang mudah Atau sedang sulit Kami mau tetap memilih Hal yang benar Tuhan Yesus Tuhan Yesus Mereka firman-Mu pada hari ini Tuhan Yesus Biar setiap firman-Mu yang bisa kami dengar Kami bisa lakukan ya Tuhan Di kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus Oh Star Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi Biar berkat-berkat yang terbaik Turun atas kehidupanmu Apa yang kamu kerjakan Akan dibuat yang berhasil Tuhan akan jadikan kau kepala Bukan ekor Kau adalah terang Kau adalah garam Dimanapun kalian berada Biar kasih Tuhan Yesus Yang menyertai-Mu Mulai hari ini Sampai selama-lamanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan kami sudah menerima Berkat-berkat yang terbaik Haleluya Amin Tuh Timi dengerin kata Jojo Do the right things Yuk kembalin tuh senternya ke Pak Tani Dia pasti mencarinya Yaudah Baiklah Adik-adik yang di rumah Ingat ya Do the right things Jangan hanya melakukan yang baik Tapi juga melakukan yang Benar Oke 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 See you God bless you See you Halo adik-adik Sudah siap untuk bikin aktiviti hari ini Hari ini kita akan membuat jagung Jadi adik-adik bisa siapkan kertas berwarna hijau dan kuning Pertama kita akan bikin dulu daunnya Jadi adik-adik bisa siapkan kertas berwarna hijau Adik-adik bisa lipat seperti ini Kemudian kita akan buat daunnya itu kira-kira panjangnya 20 cm Ya adik-adik bisa pakai penggaris Buat tanda seperti ini Kemudian kita akan gambar bentuk daun Seperti ini Lalu tinggal digunting mengikuti bentuk daun yang sudah adik-adik gambar Nah seperti ini Kita akan buat dua Jadi caranya sama Adik-adik bisa bikin daunnya jadi dua Seperti ini Nah setelah itu adik-adik bisa siapkan satu kertas Bisa kertas berwarna atau putih juga boleh Kita akan tempelkan daun ini pada kertas Sebelum itu kita akan bentuk dulu ya daunnya Kita akan gulung bagian atasnya Adik-adik bisa pakai pensil Bisa pakai spidol Nah seperti itu Kemudian yang satunya juga Bisa dibuat Arah yang berlawanan Jadi kalau tadi ke kiri Ini bisa ke kanan Seperti ini Kemudian adik-adik bisa langsung tempelkan di kertas Oke kita akan tunjukkan ya Caranya Tinggal diberi lem di bagian belakang Di bagian bawah Seperti ini Kemudian satunya lagi Juga di bagian belakang Di bagian bawahnya Ditempel Seperti ini Nah daunnya sudah jadi Sekarang kita akan bikin jagungnya Ini bisa ditaruh dulu di samping Kemudian untuk jagungnya Kita akan pakai kertas berwarna kuning Adik-adik bisa pakai kertas origami Kita juga akan lipat Oke untuk jagungnya panjangnya Kira-kira 15 cm Bisa pakai penggaris Kemudian bikin tanda seperti ini 15 cm Kita buat bentuk jagung Kemudian adik-adik juga bisa Menggunting mengikuti garis yang sudah digambar Nah jika sudah Seperti ini Kita akan bikin Bigi jagungnya Adik-adik bisa siapkan Kertas yang berukuran 1 cm x 6 cm Panjangnya Bisa dibuat beberapa Kemudian kita akan ambil Satu Ini akan digulung seperti ini Jadi diberi lem Di bagian sini Ya jadinya bentuknya akan seperti ini Ini kakak akan tunjukin lagi Untuk satunya Kalian bisa pakai double tape Atau mau pakai lem juga bisa Ya jadi bentuknya akan seperti ini Ini kakak sudah siapkan Beberapa yang sudah jadi Nah sekarang Kita akan tempelkan Jagung ini pada jagung yang sudah kita bentuk tadi Ya jadi pertama Kalian bisa Beri lem dulu Atau double tape Seperti ini Kalau kalian sulit untuk membuka Double tape-nya Bisa minta tolong ke papa atau mama ya Nah jika sudah Kalian bisa tempelkan Seperti ini Ambil lagi Tempelkan seperti ini Tempelkan seperti ini Bisa buat bentuk seperti ini Ditempel sampai menutupi semua bagian jagungnya Ya adik-adik bisa lanjutin Untuk di bagian bawahnya Bentuknya vertikal dan juga horizontal Jadi setelah ini adik-adik bisa lanjutin lagi Dengan horizontal seperti ini ya Seperti ini Seperti ini Seterusnya sampai nanti akan menutupi jagungnya Ya Kalau ini sudah selesai Kita bisa ambil kembali daun yang sudah jadi tadi Tinggal kita tempel di atasnya Tinggal kita tempel di atasnya Ya adik-adik bisa tempel ini nanti di atasnya Kalau sudah jadi Nah Di atas kertas itu Kita bisa menuliskan big message kita hari ini Yaitu do the right thing Oke dadik Good job buat kalian semua Sampai minggu depan Sampai jumpa di atasnya 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 Terima kasih.